Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengimbau pemimpin dunia yang hadir dalam pertemuan tahunan World Economic Forum untuk membangun kembali kepercayaan pada sistem perdagangan global. Menurut Abe, sengketa perdagangan Tiongkok Amerika Serikat adalah salah satu faktor yang mengancam pelambatan tajam dalam pertumbuhan global. Shinzo Abe meminta semua pemimpin global membangun kembali kepercayaan terhadap sistem perdagangan internasional. Itu harus menjadi sistem yang adil, transparan, dan efektif dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan juga di bidang-bidang seperti e-commerce dan pengadaan pemerintah. Abe mengatakan Jepang berharap dapat bekerjasama dengan Amerika Serikat dan Eropa untuk mereformasi aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO sehingga organisasi tersebut bisa beradaptasi dengan perubahan cepat untuk perdagangan global. Saya minta maaf untuk membangun kepercayaan tersebut untuk membangun kepercayaan tersebut untuk membangun kepercayaan tersebut. Ini adalah sistem yang adil, transparan, dan efektif dalam melindungi IPR dan juga di situasi seperti e-commerce dan pemerintah. Terima kasih telah menonton!